Ya yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk ketarik turun, meskipun sudah tidak naik lagi. Kalau untuk Kepala Daerah apa? Kemudian untuk Kepala Daerah juga kemarin, baru kemarin, saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun. Dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Masih baik. Masih baik. Biasa untuk memiliki modal kerja yang lebih banyak, sehingga bisa menambah kapasitas usahanya. Tanya ke pedagang. Pak soal TDIP yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh, seperti itu Pak Probe, sebelah kerja apa Bapak? Saya enggak ingin mengkomentari. Pak soal pertemuan kemarin dengan Capres itu membahas apa, Pak? Pertemuan dengan Capres kemarin membahas apa itu, Pak? Ya, saya mengajak untuk menjaga bersama-sama Gakumilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling memperendahkan, tetapi dengan adu program, adu bagasan, saya kira itu yang menginginkan oleh rakyat menginginkannya itu. Ada rencana memanggil jawab? Nanti ya Pak Bapak Pres yang akan mengundang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.